Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-21, di mana Putri Duyung Astrid telah berhasil ditangkap oleh para penjahat pemilik dari sebuah pasar malam. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out! Misi selanjutnya dari para Putri Duyung ini yaitu berada di sebuah pasar malam. Sesampainya di pasar malam, mereka bertiga masih bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Bahkan mereka bertiga juga tidak menyadari jika Andi, Terry, dan Raya sedang mengikuti mereka bertiga. Indah Astrid dan Raya berkeliling pasar malam, kalung Astrid tiba-tiba menyala. Dari situlah mereka yakin jika mereka sedang berada di tempat yang benar. Sampai pada akhirnya mereka melihat pertunjukan seorang badut. Di saat itulah, kalung Astrid mulai bersinar lagi. Mereka yakin jika badut tersebut adalah orang yang harus mereka tolong. Setelah pertunjukan badut selesai, mereka bertiga mengikuti badut tersebut secara diam-diam. Ternyata badut tersebut adalah seorang anak kecil yang cacat. Anak tersebut kini sedang dimarahi oleh ayahnya yang tidak lain merupakan pemilik dari pasar malam tersebut. Tak lama kemudian, bos penjahat itu menyadari keberadaan Indah, Raya, dan Astrid. Bos penjahat tersebut menyuruh anak buahnya untuk menangkap Indah, Astrid, dan Raya. Karena bos penjahat tersebut takut mereka bertiga akan melaporkannya karena telah mengeksploitasi anaknya sendiri. Indah, Raya, dan Astrid kini sedang dikejar-kejar oleh para penjahat. Mereka bertiga memilih untuk berpencar. Ketika mereka berlarian, Andi Terry dan Marsha mengetahui hal itu dan terus mengawasi para putri duyung tersebut. Indah menggunakan kekuatannya untuk menyerang penjahat yang mengejarnya, kemudian Indah lari lagi. Namun, gak sengaja Indah berpapasan dengan Dilon dan mengajaknya pergi juga. Di tempat lainnya, Raya juga masih dikejar salah seorang penjahat tadi. Raya pun menggunakan kekuatannya untuk melawan penjahat tersebut. Tak lama kemudian, Raya berhasil bertemu dengan Indah dan Dilon. Raya sangat berharap Astrid akan baik-baik saja. Namun, ternyata semuanya itu tidak sesuai harapan Raya. Astrid sedang dalam bahaya. Ketika Astrid lari, salah seorang penjahat tadi menendang ember berisi air yang hampir saja mengenai Astrid. Tapi dengan kekuatannya, air itu bisa dibekukan sehingga tidak mengenai Astrid. Penjahat tersebut sangat terkejut karena Astrid mempunyai kekuatan ajaib. Namun, sayangnya kaki Astrid terkena tetesan air dari selang. Tak lama kemudian, Astrid pun langsung berubah menjadi Putri Duyung. Penjahat itu sangat senang melihat ada Putri Duyung di depannya. Bahkan tak lama kemudian, bos dari penjahat tersebut datang. Astrid semakin panik dan ketakutan. Bos penjahat tersebut masih tidak percaya jika ternyata Putri Duyung itu memang ada. Astrid berteriak meminta tolong. Indah Raya dan Dilon pun mendengar suara Astrid. Mereka bertiga lantas pergi untuk mencari Astrid. Namun, para penjahat itu membawa Astrid pergi. Andi, Terry, dan Marsha melihat Astrid dibawa oleh para penjahat. Mereka bertiga hendak merebut Astrid dari para penjahat tersebut. Kini Astrid telah dikurung oleh para penjahat itu. Para penjahat itu lantas pergi dan menitipkan Astrid kepada anak bos penjahat tersebut. Astrid dan anak tersebut pun kini mengobrol. Anak tersebut menceritakan tentang penderitaannya kepada Astrid. Astrid mendengar hal itu, Astrid sangat gatega. Astrid bahkan menyemangati anak itu agar anak tersebut terus berdoa dan tersenyum. Tiba-tiba saja kalung Astrid bersinar. Dari situlah Astrid yakin jika anak itu adalah orang yang harus dia tolong. Andi, Terry, dan Marsha sedang mengatur rencana untuk merebut Astrid. Andi memberikan topeng untuk mereka pakai agar mereka bertiga tidak ketahuan. Tak jauh dari tempat Astrid berada, Indah Raya dan Dilon masih dikejar oleh para penjahat tadi. Dilon menyuruh Raya dan Indah untuk pergi duluan. Biarkan penjahat tersebut gue yang tangani, ucap Dilon. Dengan gagah berani, Dilon pun melawan para penjahat tersebut. Di pasar malam itu, bos penjahat mulai mengumumkan jika dirinya punya pertunjukan spektakuler. Yaitu kisah nyata Putri Duyung yang akan benar-benar ada di hadapan kalian semua. Semua orang yang ada di sana tentu saja penasaran dan berminat untuk melihat Putri Duyung tersebut. Tapi penjahat itu tidak menyedari. Jika Andi, Terry, dan Marsha telah berhasil merebut Astrid dan membawanya pergi. Ketika Andi dan yang lainnya membawa Astrid, mereka dihadang oleh Indah dan Raya. Mereka berdua meminta Andi, Terry, dan Marsha untuk melepaskan Astrid. Namun mereka bertiga menghiraukan perkataan dari Indah dan Raya. Mereka malah menembakkan air kepada Indah dan Raya. Sehingga membuat Indah dan Raya pusing. Kemudian Andi dan yang lainnya segera pergi lagi. Kini para penjahat tadi mulai sadar jika Putri Duyung mereka sudah tidak ada lagi. Anak tersebut bilang jika Putri Duyungnya sudah diculik. Mendengar hal itu, tentu saja ayah dari anak tersebut sangatlah marah. Bahkan memukul anak tersebut. Kemudian bos penjahat itu segera pergi untuk mencari Putri Duyungnya. Para penjahat itu berhasil menemukan Andi dan teman-temannya termasuk Astrid. Para penjahat itu berhasil melempuhkan Andi, Terry, dan Marsha. Kemudian membawa Astrid pergi. Untuk kedua kalinya, Astrid dimasukkan ke dalam kerangkeng besi. Bos penjahat itu mengatakan kepada Astrid bahwa dirinya akan menampilkan Astrid di hadapan para pengunjung pasar malam. Astrid terus berteriak dan meminta penjahat itu untuk melepaskannya. Namun penjahat itu tidak mau mendengarkan permintaan dari Astrid. Ternyata tak hanya Astrid, Indah dan Raya pun kini sedang dalam bahaya. Andi, Terry, dan Marsha berhasil menangkap Indah dan Raya. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!